Pemirsa, sepekan erupsi Semeru evakuasi kembali dilakukan di sejumlah titik. Hingga Sabtu Petang, data BNPB menyatakan korban meninggal dunia akibat erupsi Semeru mencapai 46 orang, sementara korban hilang sebanyak 9 orang. Sepekan erupsi Semeru evakuasi kembali dilakukan di sejumlah titik. Pencarian dibagi dalam 3 titik, yaitu di Dusun Kajang Kuning dan Curug Kobokan, kedua di sekitar Tambang Pasir Satuhan, serta ketiga di Dusun Kebondeli dan Kampung Renteng. Pencarian menerjunkan alat berat hingga anjing pelacak. Hingga Sabtu Petang, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Korban meninggal akibat awan panas guguran Semeru mencapai 46 orang, serta korban hilang sebanyak 9 orang. Sementara itu, bantuan bagi korban erupsi Semeru terus mengalir. Mantan Panglima Mersekal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, turut mengulurkan bantuan bagi korban erupsi Semeru di Jawa Timur. Sedikitnya seribu paket sembako yang dilengkapi selimut dan alat kesehatan, diberikan kepada warga Supitura. Ditemani sang istri, mantan Panglima Mersekal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, menyambangi posko yang dihuni oleh warga Dusun Sumber Sari, Lumajang, Jawa Timur. Mantan Panglima ini meninjau para korban yang kehilangan tempat tinggalnya usai diterjang erupsi Semeru sepekan lalu. Hadi Cahyanto juga mengajak para korban berkomunikasi untuk membangkitkan kembali semangat mereka. Tim Liputan AI News melaporkan.